Si bayangan iblis jelit tiga. Sepasang mata perwira itu terbelalak. B, benarkah itu, lihiap? Benarkah kata-katamu itu? Aduh, kalau saja engkau suka dan mau, ah, kalau saja engkau dapat hidup di rumahku ini sebagai teman hidupku selamanya, sebagai istriku, akan sempurnalah hidup ini. Huh, melantur kau, Ciyang Kun. Aku tidak mau terikat menjadi istri siapapun, kalau menjadi teman baik sekali mungkin, akan tetapi sudahlah, kelak saja kita bicara tentang urusan pribadi. Kita menghadapi tugas penting yang harus kita selesaikan. Nah, sekarang engkau harus mencarikan jalan bagiku agar aku dapat menyelundup ke dalam istana sebagai seorang gadis dusun yang menjadi seorang dayang, pelayan atau apa saja, Ciyang Kun. Cian Hui menarik napas panjang. Hatinya dipenuhi harapan mulut. Kalau saja wanita ini dapat menjadi istrinya. Liyong Li telah, berterus terang mengatakan bahwa ia kagum dan suka kepadanya, dan suka pula menjadi teman baiknya. Seorang wanita yang bukan main. Hebat! Baiklah, Li Hiap. Aku akan menghubungi sahabatku yang boleh dipercaya dan yang bertugas di dalam istana agar engkau dapat diselundupkan di sana. Hal itu mungkin akan makan waktu dua-tiga hari dan sementara itu, harap engkau suka tinggal dulu di sini. Selama aku pergi, anggaplah ini rumahmu sendiri, Li Hiap. Tiga orang pelayanku akan kupesan agar mereka mentaati semua perintahmu. Tidak perlu sungkan, Ciyang Kun. Asal aku mendapatkan sebuah kamar di sini sudahlah cukup dan tiga orang pelayanmu bahkan jangan mendatangi kamarku kalau tidak kupanggil. Kalau aku membutuhkan sesuatu, aku akan memanggil seorang di antara mereka. Aku pun tidak bisa tinggal diam saja. Selagi engkau mencari hubungan dengan orang dalam istana itu, aku pun akan menggunakan waktu dua-tiga hari ini untuk melakukan penyelidikan, terutama di waktu malam, dengan jalan meronda. Siapa tahu aku akan dapat bertemu dengan KWI Eng Chu, si bayangan iblis. Cian Hui mengangguk-angguk. Baiklah, Li Hiap, akan tetapi harap engkau berhati-hati karena menurut berita yang kuperoleh, si bayangan iblis itu lihai bukan main dan dapat bergerak seperti iblis saking cepatnya. Malam hari itu, setelah cuaca gelap sesosok bayangan hitam berkelebat di atas wuungan rumah gedung tempat tinggal Cian Ciyang Kun. Tiga orang pelayan perwira itu sama sekali tidak melihat bayangan itu, tidak tahu bahwa bayangan itu adalah bayangan nenek yang menjadi tamu tuan mereka. Memang Leong Li tidak ingin ada orang melihatnya ketika ia mulai melakukan penyelidikan di kota raja. Ia mengenakan pakaian serbah hitam dan sengaja menutup mukanya dengan sapu tangan hitam, hanya nampak sepasang matanya saja yang jeli mencorong tajam. Rambutnya juga ditutup kain hitam, bahkan pedang pusaka He Leong Kiam yang biasanya tidak pernah berpisah darinya, pada saat itu pun tidak dibawanya dan disembunyikan di suatu tempat yang aman. Hal ini menunjukkan bahwa Leong Li tidak ingin ada orang mengetahui bahwa si topeng hitam itu adalah He Leong Li. Hal ini penting sekali. Ia akan menyelundup ke dalam istana dan biarpun ia menyelundup sambil menyamar, akan tetapi siapa tahu pihak lawan bermata tajam dan lihai. Pendeknya, jangan sampai lawan mengetahui bahwa yang kini sedang bergerak di kota raja membantu Cian Chiang Kun adalah He Leong Li. Bergerak secara rahasia begini ia akan dapat merasa lebih leluasa. Setelah berhasil keluar dari rumah besar itu, tubuhnya berkelebat dengan cepatnya menembus kegelapan malam dan kalau tidak kebetulan ada orang lain yang berada di dekatnya, tentu tidak akan nampak jelas bayangan hitam yang berkelebatan itu. Dan mungkin saja ia yang akan dikira tokoh yang biasa diberi sebutan KWI Eng Chu, si bayangan iblis, karena memang gerakannya itu seperti beterbangan saja saking cepatnya. Dan ia pun tidak melalui jalan yang ramai, melainkan menyelinap dan menyusup di balik pohon dan rumah, kadang-kadang kalau terpaksa melalui bagian yang ramai ia melompat ke atas wuungan rumah dan berloncatan dari genteng rumah yang satu ke rumah yang lain. Demikianlah, semalam itu Liong Li melakukan perondaan. Ia melihat betapa banyaknya orang yang berkeliaran secara rahasia, maka ia pun kagum melihat Kero Cian Chiang Kun bekerja. Tidak salah lagi, orang-orang yang berkeliaran dan berjaga-jaga di segala tempat itu, tentulah anak buah yang disebar oleh Cian Chiang Kun. Ia telah mendekati pula tembok pagar istana yang dijaga ketat. Alangkah kuatnya penjagaan di sana dan seekor burung pun kalau terbang lewat akan ketahuan penjaga, apalagi seorang manusia. Agaknya, tidak akan mungkin kalau ia harus memasuki kompleks istana di balik pagar itu tanpa diketahui penjaga. Ia hanya mengelilingi kompleks istana itu dari luar pagar tembok. Hal ini pun harus ia lakukan dengan hati-hati sekali karena di luar pagar tembok pun penjagaan amat ketatnya. Tidak ada terjadi sesuatu yang menarik malam itu. Kecuali memergoki beberapa orang yang mencurigakan dan ketika ia bayangi ternyata mereka itu hanyalah maling-maling biasa yang mencari korban di malam itu, dan yang ia biarkan saja karena tidak ada hubungannya dengan tugasnya, ia tidak melihat sesuatu yang dapat dihubungkan dengan KWI Eng Chu. Dengan hati agak kecewa dan penasaran, menjelang pagi Liong Li kembali ke rumah Cian Chiang Kun dan memasuki kamarnya tanpa diketahui tiga orang pelayan. Ia pun tidak tahu apakah Cian Hui sudah berada di dalam kamarnya. Pada siang harinya Liong Li keluar dari dalam kamarnya. Ia telah mandi dan makan sarapan pagi yang ia minta dari seorang pelayan wanita. Mendengar suaranya, Cian Chiang Kun segera datang menemuinya. Perwira itu pun kelihatan lelah seperti orang yang kurang tidur. Begitu bertemu, Cian Hui mempersilahkan Liong Li duduk dan mereka bercakap-cakap di ruangan dalam setelah pelayan menghidangkan minuman dan mengundurkan diri tanpa diperintah. Bagaimana hasil penyelidikanmu semalam, Li Hiap? Liong Li mengangkat muka, sepasang mati yang tajam di balik penyamaran wajah nenek keriput itu menatap wajah Cian Hui penuh selidik. Engkau tahu bahwa aku semalam meninggalkan kamarku, Cian Kun? Cian Hui tersenyum dan menggeleng kepalanya. Sebelum engkau pergi, aku telah lebih dahulu meninggalkan rumah, dan tiga orang pelayanku sama sekali tidak melihat engkau pergi. Akan tetapi, ada seorang di antara orang-orangku yang bertugas jaga dan meronda malam tadi, melihat berkelebatnya bayangan hitam. Dia melapor kepadaku dan aku pun menduga bahwa bayangan itu tentu engkau. Kenapa aku? Bukankah mungkin bayangan itu adalah si bayangan iblis? Sudah ku ceritakan kepadamu, Li Hiap, bahwa si bayangan iblis itu merupakan bayangan yang menakutkan tinggi besar dan juga di kepalanya ada dua tanduk. Akan tetapi, pembantuku yang melapor tadi mengatakan hahwa bayangan hitam itu hanya berkelebat cepat, akan tetapi jelas kepalanya tidak bertanduk dan juga tubuhnya ramping. Karena engkau kemarin sudah memberitahu kepadaku bahwa malam ini engkau hendak melakukan penyelidikan, maka tentu saja mudah bagiku untuk mengambil kesimpulan bahwa engkau lah bayangan itu. Tidak benarkah dugaanku, Li Hiap? Liong Li mengangguk. Aku melihat orang-orangmu itu, Cian Cian Kun. Suatu usaha penjagaan yang cukup ketat dan baik. Akan tetapi aku melihat betapa di sekeliling tembok istana tidak terdapat orangmu yang berjaga melakukan pengamatan, Cian Kun. Cian Hui menarik napas panjang dengan wajah kesal. Tadinya memang ada kutaruh orang-orang di sekeliling istana, Li Hiap. Akan tetapi hanya satu malam saja karena pada kesokan harinya aku ditegur oleh panglima pasukan keamanan yang bertugas untuk menjaga bagian luar istana. Pengamatan orang-orangku itu membuatnya tersinggung, seolah-olah aku tidak percaya kepada pasukan yang dipimpinnya. Terpaksa aku menghentikan penjagaan di sekeliling istana, Li Hiap. Hem, sungguh sulit sekali kalau keadaannya seperti itu. Biarpun tidak mungkin orang keluar masuk melompati pagar tembok istana tanpa diketahui penjaga, namun sangat besar kemungkinannya di beberapa tempat terdapat pintu rahasia dari mana orang dapat keluar masuk. Dan kalau benar terdapat pintu rahasia, maka seorang yang memiliki gerakan cepat dapat keluar masuk tanpa diketahui penjaga yang berjaga di atas tembok pagar itu. Semalam aku tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Akan tetapi malam ini aku akan melakukan penyelidikan lagi. Dan bagaimana dengan hasil yang kau dapatkan, Chi Yang Kun? Sudah kuhubungi dan sahabatku itu sedang mengusahakan agar engkau dapat diselundupkan masuk sebagai seorang dayang baru, Li Hiap. Dia harus lebih dulu menghubungi kepala Taikam dan beberapa orang pejabat yang berwenang mengurus hal itu. Paling cepat lusa baru engkau akan dapat memasuki istana. Bagus, kalau begitu masih ada dua malam lagi untuk melakukan perondaan. Siapa tahu akan menemukan sesuatu. Sekarang aku minta agar engkau suka memperkenalkan nama dan keadaan orang-orang penting di dalam istana. Juga aku ingin mengetahui orang-orang di luar istana yang sekiranya terancam bahaya pembunuhan KWI Eng Chu, yaitu orang-orang yang dekat dengan Kaisar. Siapa tahu, sewaktu aku meronda, orang-orang ini didatangi pembunuh. Dengan senang hati Cian Chiang Kun memperkenalkan nama para pejabat tinggi di dalam istana, dari Kaisar, Permaisuri, putra mahkota yang masih kecil, kepala Taikam yang ada beberapa orang komandan-komandan pasukan pengawal luar dan dalam istana, dan sebagainya lagi. Juga Cian Chiang Kun memceritakan kepada Liong Li tentang kekuasaan Permaisuri atas diri Kaisar, betapa Permaisuri itu yang sekarang memegang kendali pemerintahan, walaupun yang menandatangani semua keputusan masih Kaisar. Juga perwira ini dengan hati-hati menceritakan desas-desus yang didengarnya tentang penyelewengan-penyelewengan gelap yang dilakukan Permaisuri. Liong Li mendengarkan semua itu dengan tenang dan tidak merasa heran. Sudah lama ia mengetahui akan kehidupan para wanita di dalam istana seorang Kaisar yang memiliki puluhan, bahkan sampai ratusan orang wanita yang melayaninya. Tidak mengherankan kalau seorang Permaisuri sampai melakukan penyelewengan gelap. Suaminya, Seng Kaisar melakukan penyelewengan secara berterang, bukan dengan hanya seorang dua orang wanita, bahkan dengan puluhan atau ratusan orang. Betapapun juga, desas-desus itu dapat pula dicatat sebagai sesuatu yang penting karena siapa tahu, hal itu ada pula hubungannya dengan pembunuhan-pembunuhan misterius itu. Ia mencatat pula para pangeran dan puteri Kaisar yang tinggal di dalam istana, wajah mereka, usia mereka, nama mereka. Ia harus menghafal semua itu karena ternyata jumlah nama yang harus dikenal dan dihafalnya, terdapat puluhan orang. Sudah dapat ia bayangkan, betapa akan sukarnya menyelidiki orang sebanyak itu di dalam kompleks istana yang terjaga ketat. Akan tetapi ia tidak merasa khawatir. Ia tidak akan mencari, melainkan akan memaksa dan memancing si bayangan iblis untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan memperkenalkan diri kepadanya. Seperti malam pertama, pada malam kedua Liong Li melakukan perondaan, dan sekali ini tempat-tempat yang ia kunjungi sudah tertentu, yaitu tempat tinggal para pejabat tinggi yang oleh Cian Cian Kun dianggap mungkin sekali didatangi si bayangan iblis. Akan tetapi, malam itu pun sunyi saja, dan agaknya si bayangan iblis menghentikan pembunuhan-pembunuhan misterius itu untuk sementara. Apakah si bayangan iblis sudah tahu bahwa ada seorang wanita sakti sedang berkeliaran melacak jejaknya? Namun, He Liong Li bukan seorang yang mudah putus asa. Pada malam ketiga, kembali ia melakukan perondaan. Tengah malam telah tiba ketika bayangannya berkelebat di dekat rumah gedung tempat tinggal Ciuok Taijin, seorang pembantu menteri bagian pemungutan pajak, seorang pejabat tinggi yang menurut keterangan Cian Cian Kun, amatlah setia dan jujur, dan karena adanya Ciuok Taijin inilah maka rakyat tidak dikenakan pajak semena-mena, juga yang berpenghasilan besar tidak mampu mengelak dari kewajiban membayar pajak. Mereka yang bekerja di bawah Ciuok Taijin, tidak ada yang berani menyelewankan uang pajak, atau menerima suapan dari pedagang besar agar pajaknya diperkecil, atau menekan rakyat yang tak berdaya dengan gertakan-gertakan mengandalkan kedudukan dan kekuasaan mereka. Penyelewengan para pejabat dapat dilaksanakan dengan lancar dan baik, segala bentuk penyelewengan atau korupsi dapat dibasmi kalau dimulai dari atas. Kalau Seng Kaisar jujur dan bersih, tidak korupsi, sudah pasti Kaisar mampu dan berani untuk bertindak tegas dan keras terhadap para menteri yang berani melakukan korupsi. Kalau menterinya sudah tidak korupsi, tentu tidak akan berani melakukan tindakan tegas terhadap para pejabat tinggi kepala daerah yang membantunya. Dan demikian seterusnya, kalau atasannya bersih, dia berani bertindak terhadap bawahannya sehingga sampai di kalangan yang paling bawah tidak akan berani melakukan penyelewengan karena atasannya yang bersih selalu bersikap tegas. Sebaliknya, biar ditindak dengan keras bagaimanapun juga terhadap seorang pejabat, kalau dia melihat atasannya juga menyeleweng, tentu akan sukar membuat dia jera atau sadar. Juga atasan yang menyeleweng tidak akan berani menegur bawahannya yang menyeleweng. Bagaikan seorang bapak dalam sebuah keluarga, dialah yang harus lebih dulu membersihkan diri baru dia akan dapat menegur anak-anaknya kalau mereka itu menyeleweng dan tegurannya itu akan ditaati. Kalau si ayah penjudi, betapa mungkin dia melarang anak-anaknya agar tidak berjudi? Dia baru dapat melarang, menegur, bahkan menghukum anak-anaknya yang berjudi kalau dia sendiri tidak berjudi. Bukankah demikian kenyataannya? Sekali lagi, pemberantasan korupsi baru akan berhasil dengan gemilang kalau pembersihan dilakukan dari atas, terus menekan ke bawah. Demikian pula halnya dengan Chiok Taijin, pembantu Menteri Pajak itu. Dia seorang pejabat tinggi yang bersih dan jujur lagi setia. Bahkan saking jujurnya, namanya terkenal sebagai seorang di antara pejabat telah dan atasannya sendiri, Seng Menteri Pajak akhirnya juga terseret ke arah yang baik karena atasan ini merasa malu hati terhadap pembantu atau wakilnya. Dan Chiok Taijin ini merupakan seorang di antara mereka yang disebut oleh Xianhui, yaitu mereka yang mungkin sekali menjadi incaran KWI Eng Chu atau si bayangan iblis karena dia adalah seorang yang setia kepada Kaisar dan penentang segala bentuk penyelewengan sehingga dia amat dihormat dan dipercaya oleh Kaisar. Leong Li sudah merasa kesal karena malam ini adalah malam terakhir kalau besok pagi ia dapat diselundupkan ke istana, dan ia belum pernah melihat sesuatu yang mencurigakan. Akan sia-sialah ia membuang waktu, tenaga dan berkorban tidak tidur selama tiga malam selama ini. Ia bersembunyi di balik sebatang pohon yang tumbuh di kebon belakang rumah besar itu setelah tadi ia melakukan pemeriksaan di seluruh permukaan atap rumah itu tanpa berjumpa dengan sesuatu yang mencurigakan. Ia juga melihat beberapa orang petugas jaga di gardu jaga pekarangan depan, dan melihat pula beberapa bayangan orang kadang-kadang lewat di jalan depan rumah. Ia menduga bahwa tentu bayangan-bayangan itu adalah anak buah Cian Ciyangkun. Akan tetapi apa artinya semua penjaga dan juga anak buah Cian Ciyangkun itu kalau benar ada seorang pembunuh yang berilmu tinggi datang? Takkan ada yang dapat melihatnya kalau pembunuh itu memergunakan ilmunya. Buktinya, ia sendiri dapat memasuki kebun, bahkan melakukan penyelidikan ke atas atap tanpa ada yang mengetahuinya. Andai kata ia si pembunuh misterius itu, alangkah akan mudahnya menyelingap masuk dan mencari Ciyok Taijin untuk dibunuhnya. Tubuhnya juga mulai merasa lelah, karena terbawa kesalnya hati tidak mendapatkan hasil apapun dalam penyelidikannya. Selagi ia ragu-ragu apakah tidak akan ditinggalkannya saja dan dihentikannya penyelidikannya malam itu, tiba-tiba ia terbelalak dan seluruh syaraf di tubuhnya menegang, jantung berdebar tegang dan ia pun siap siaga. Ada bayangan berkelebat dan bayangan ini jelas bukan bayangan anak buah Cian Ciyangkun, karena bayangan itu berkelebat melompati panar tembok dan kini bayangan itu menyelinap di sebelah dalam kebun, bersembunyi di balik batang pohon. Agaknya setelah meloncati panar tembok, bayangan itu cepat bersembunyi untuk melihat apakah keadaan di dalam panar tembok itu aman. Leong Lee tidak berani bergerak sedikit pun agar orang itu tidak curiga. Tadi bayangan itu berkelebat cepat sekali seperti seekor burung saja ketika melayang dan melewati panar tembok. Demikian cepatnya sehingga yang dilihatnya hanya bayangan saja dan ia tidak tahu bagaimana bentuknya, tidak tahu apakah bayangan itu memiliki tanduk ataukah tidak. Tak lama kemudian, ia melihat lagi bayangan itu berkelebat, kini sudah dekat sekali dengan rumah gedung Ciyoktajin. Leong Lee terkejut bukan main. Bayangan itu memang pantas disebut bayangan iblis karena tanpa diketahuinya, tahu-tahu bayangan itu telah menyusup dan telah dekat dengan rumah, dan kini bayangan itu berdiri dekat sinar lampu gantung di sudut rumah sehingga nampak bayangannya yang tinggi besar dan jantungnya berdebar tegang ketika ia melihat dua benda hitam mencuat dari kepala bayangan itu. Bayangan itu bertanduk. KWI Eng Chu, bayangan iblis serunya dalam hati dan Leong Lee cepat menyusup dan mendekat. Pada saat bayangan itu melayang naik ke atas wuungan rumah, tubuh Leong Lee juga melayang dan menyusul dengan cepat sekali karena ia pun mengerahkan seluruh tenaga ginkeng sehingga tubuhnya seperti seekor naga hitam menerjang awan. Kini si bayangan iblis yang terkejut nampaknya ketika tiba-tiba ada bayangan lain berkelebat dan seorang berpakaian serbah hitam berkedok hitam yang bertubuh ramping telah berdiri di depannya. Leong Lee juga memperhatikan orang itu. Memang tinggi akan tetapi tidak begitu besar, dan tanduk itu sesungguhnya bukan tanduk, melainkan kedok yang bagian atas kepalanya meruncing ke atas kanan kiri sehingga kalau dilihat dari jauh atau hanya sekelebatan saja memang mirip tanduk. Akan tetapi, Leong Lee tidak sempat mengamati dengan jelas, bahkan tidak sempat bertanya karena tiba-tiba saja, tanpa mengeluarkan suara, si bayangan iblis itu telah menerjangnya dengan gerakan yang luar biasa cepatnya. Hem Leong Lee melempar tubuh ke samping sambil berjungkir balik. Tentu jarang ada yang mampu menghindarkan diri dari hantaman tangan kiri disusul totokan tangan kanan tadi, pikirnya. Si bayangan iblis sendiri agaknya juga terkejut dan heran. Memang jarang sekali dia bertemu orang yang mampu menyelamatkan diri dari serangannya tadi. Biasanya dia tidak mau bekerja setengah-setengah, sekali serang tentu lawan roboh dan tewas, maka dia selalu mempergunakan jurus pilihan dan mengerahkan seluruh tenaganya. Namun, sekali ini dia kecelik karena orang berkedok hitam ini mampu menghindarkan diri, bahkan kini dari samping, lawannya membalas dengan serangan kaki. Kaki itu mencuat dalam bentuk tendangan yang mengarah lambungnya. Wu-u-u-u tendangan Leong Lee luput. Hal ini pun memperingatkan Leong Lee bahwa ia berhadapan dengan lawan yang tangguh sekali. Tendangannya tadi merupakan serangan yang dasyat dan amat diandalkan, namun lawannya mampu mengelak dengan mudah. Huh suara ini keluar dari balik kedok lawannya, suara yang seperti mengejek atau mendengus, keluar dari hidung, kemudian orang itu pun menyerang kalang kabut dan Leong Lee semakin kagum. Bukan main hebatnya serangan lawannya, setiap gerakan tangannya mengandung tenaga yang amat dasyat dan kuat, dan kecepatannya pun mengagumkan. Di samping itu, gerakan silatnya juga aneh sehingga ia tidak mampu mengenalnya. Untuk mengukur tenaga lawan, ketika lengan kanan lawan itu menyambar dengan cengkeraman ke arah kepalanya, Leong Lee menyambut dengan lengan kanan pula sambil miringkan tubuh dan mengerahkan seluruh tenaganya. Das hebat bukan main akibat pertemuan dua buah lengan yang dipenuhi sin keng, tenaga sakti, yang sudah mencapai tingkat tinggi itu. Tubuh Leong Lee terpental dan ia harus mempergunakan kelincahannya, melakukan poksai, salto, sampai lima kali baru kakinya turun ke atas genteng dengan ringan. Adapun lawannya terdorong mundur dan kakinya terjeblos ke dalam genteng yang jebol. Sukar dikatakan siapa di antara mereka yang lebih kuat, akan tetapi kini Leong Lee sudah siap lagi karena orang itu sudah meloncat dan menyerangnya lagi, dan terjadilah perkelahian yang amat hebat di atas wuungan rumah itu. Melihat betapa lawan sangat marah dan bersemangat melakukan penyerangan, Leong Lee bersikap tenang, lalu ia mainkan langkah-langkah ajaib Leu Seng Pou. Tubuhnya bergerak-gerak, kedua kakinya membuat langkah-langkah aneh, namun tubuhnya dapat menyelinap di antara kedua tangan dan kaki lawan yang menyambar-nyambar dengan ganasnya. Keributan di atas genteng ini, apalagi ketika kaki KWI Eng Chu, si bayangan iblis, tadi terjeblos ke dalam genteng, tentu saja terdengar oleh para penjaga yang segera berlarian dan mereka itu memasang obor. Bahkan ada beberapa orang anak buah Cian Cian Kun yang kebetulan meronda lewat, segera berdatangan dan tiga orang sudah meloncat naik ke atas genteng dengan senjata di tangan. Sejak melihat sinar-sinar obor, KWI Eng Chu nampak gugup dan tiba-tiba dia mengeluarkan seruan marah ketika melihat tiga orang berloncatan naik ke atas genteng. Tiba-tiba tangan kanan kirinya bergerak dan Leong Lee cepat mengelak sambil mengebutkan ujung lengan bajunya ketika melihat sinar-sinar hitam kecil menyambar. Ia terhindar dari sambaran benda-benda yang merupakan senjata rahasia itu, akan tetapi tiga orang yang berlompatan naik berteriak kesakitan dan merekap pun roboh di atas genteng. Leong Lee meloncat dan melakukan pengejaran ketika KWI Eng Chu melompat jauh dari atas wuungan itu. Terjadi kejar-mengejar di atas wuungan, akan tetapi si bayangan iblis itu sudah melompat turun dan lenyap di antara pohon-pohon di dalam kebun. Leong Lee juga melompat turun. Ia masih sempat melihat orang yang dikejarnya itu melompati padar tembok, maka dia pun cepat lari mengejar dan melompati padar tembok, tidak peduli kepada para penjaga keamanan yang melihat mereka dan berteriak-teriak mengejar dengan obor di tangan kiri dan golok di tangan kanan. Sayang malam itu gelap sehingga ketika dia tiba di luar padar tembok rumah Chiok Taijin, ia kehilangan jejak. Akan tetapi, ia melihat sesosok bayangan lari di depan. Hem, hendak lari kemana kau teriaknya dan ia pun mengejar sambil mengerahkan tenaga. Dan sekali ini ia berhasil menyusul bayangan itu dan tiba-tiba, bayangan itu pun membalik dan menusukan pedangnya ke arah dadala Leong Lee. Hem Leong Lee mengelak dengan mudah saja dan ia pun membalas dengan tendangan kakinya. Lawannya menarik pedang dan miringkan tubuh, lalu pedang di tangannya itu menyambar turun untuk memapaki kaki Leong Lee yang menendang. Leong Lee tersenyum mengejek, menarik kakinya dan kini tangan kirinya menyambar ke arah pelipis lawan, sedangkan tangan kanannya menotok ke arah siku kanan yang menonjol ke samping. Gerakannya cepat sekali dan lawannya mengeluarkan seruan kaget lalu melompat bayi belakang. Hem Leong Lee berseru juga dengan heran lalu kakinya menyambar dasyat. Orang itu mengelak lagi, akan tetapi pinggangnya masih kena dicium pinggir sepatu Leong Lee sehingga dia terhuyung, lalu dia membalikan tubuhnya dan lari. Eh Leong Lee merasa semakin heran. Orang berkedok dan berpakaian hitam ini serupa benar dengan yang ditempurnya di wu-wungan rumah tadi, akan tetapi ia merasakan dengan jelas bahwa tingkat kepandayan orang pertama tadi jauh lebih tinggi daripada kepandayan orang berpedang ini, walaupun yang kedua ini pun merupakan lawan tangguh. Ia merasa curiga sekali dan menduga bahwa agaknya ada dua orang KWI Eng Chu. Hem, hendak lari kemana kau teriaknya dan ia pun melakukan pengejaran. Kota Raja sudah sunyi sekali karena malam sudah hamat larut, sudah jauh lewat tengah malam. Hanya orang mabok saja yang masih berkeliaran di jalan raya, akan tetapi karena mereka itu mabok, tentu saja melihat dua orang lari berkejaran mereka tidak mengambil pusing. Aku harus tahu di mana sarangnya, pikir Leong Lee. Akan tetapi, orang itu tidak lari ke arah istana seperti yang disangkanya, bahkan yang diharapkannya, melainkan lari ke arah selatan menjauhi istana. Pintu gerbang selatan memang tidak jauh dari situ. Biar dia lari dari pintu gerbang, pikir Leong Lee. Menurut Cian Chiang Kun, pada waktu itu, pintu-pintu gerbang Kota Raja dijaga ketat, maka kalau si bayangan hitam itu lari ke situ, tentu akan ketahuan dan tidak mungkin dia dapat melarikan diri keluar pintu gerbang. Akan tetapi, ia menahan seruan kagetnya ketika melihat orang yang dikejarnya itu terus saja berlari menghampiri pintu gerbang, dan setelah tiba di pintu yang tertutup itu, tubuhnya meloncat ke atas dan tidak ada seorang pun penjaga yang mencegah perbuatannya atau yang kelihatan menghadang atau berteriak menegur. Tentu saja Leong Lee tidak memperdulikan keadaan itu dan terus mengejar dengan melompat ke atas pintu gerbang pula, melalui bangunan gardu seperti yang dilakukan orang yang dikejarnya. Setelah tiba di luar pintu gerbang, ia terus mengejar karena melihat si bayangan iblis itu lari ke arah kiri. Akan tetapi, yang dikejarnya itu lenyap di balik sebatang pohon besar. Untung banyak bintang kini bermunculan di langit yang telah ditanggalkan awan sehingga biarpun remang-remang cuaca tidaklah terlalu gelap. Ketika ia tiba di dekat pohon, tiba-tiba ada angin menyambar dari kanan. Ia mengelak dan membalas serangan orang itu. Kiranya si bayangan iblis telah menyerangnya dengan pedangnya. Tendangannya membuat lawannya menarik pedang yang kini diangkat tinggi dan dibacokan ke arahnya. Akan tetapi tanpa menggerakkan kakinya, dengan tendangan berantai, Liong Li memasuki dada yang terbuka itu. Des perut orang itu bertemu dengan tumitnya dan orang itu pun terjengkang. Dia bergulingan dan menggerakkan tangan kiri. Liong Li yang mengejar, terpaksa mengelak untuk menghindarkan diri dari sambaran senjata rahasia sehingga orang itu memperoleh kesempatan untuk lari lagi. Jangan lari kau bentak Liong Li akan tetapi lawan telah menghilang di balik batang pohon di depan. Ketika ia mengejar, tiba-tiba ada lagi serangan dari kiri. Ini tidak mungkin orang yang lari tadi, pikirnya heran, apalagi ketika serangan itu jauh lebih dasyat daripada orang tadi, walaupun bayangan itu masih sama gesitnya, dan juga berpedang. Demikian cepat dan dasyatnya serangan ini sehingga Liong Li terkejut, nyaris pundaknya terbabat pedang. Untung ia masih sempat menggunakan langkah ajaib Li Useng Pou sehingga biarpun terhuyung, ia mampu menghindarkan diri dari serangan bertubi-tubi itu. Kemudian, di dalam keremangan cuaca, ia melihat sebatang ranting pohon di bawah pohon di mana mereka berkelahi. Ketika pedang membabat dan berputaran untuk menutup semua jalan keluar, Liong Li menggunakan tubuhnya dan menyambar ranting itu. Sambil meloncat, ujung rantingnya menotok ke arah pergelangan tangan yang memegang pedang. Awuh orang itu tidak menyangka sama sekali akan kelihayan Liong Li dalam menggunakan senjata yang hanya berupa sebatang ranting itu. Tentu saja Liong Li Li Hai bukan main memainkan ranting karena selain ilmu pedang, juga ia telah mewarisi ilmu silat tongkat dari suhunya, yaitu Wong Ha Kui Bo yang merupakan tokoh sakti yang terkenal dengan ilmu tongkatnya. Bahkan ilmu pedangnya juga bersumber dari ilmu memainkan tongkat ini. Namun orang itu ternyata liha juga. Biarpun pergelangan tangan kanannya tertotok ujung ranting, sehingga pedangnya terlepas, namun pedang itu dapat disambar oleh tangan kirinya dan ia pun memutar pedangnya dengan marah. Liong Li terpaksa melangkah mundur menghindarkan sambaran pedang. Akan tetapi pada saat itu, lawannya melompat jauh ke belakang lalu melarikan diri memasuki sebuah hutan kecil. Liong Li adalah seorang wanita yang selain sakti, juga cerdik bukan main. Melihat lawannya melompat ke dalam hutan yang gelap, ia tidak mau mengejar. Apalagi ia tadi merasa dilawan oleh tiga orang yang berlainan, walaupun mereka semua mengenakan pakaian dan kedok yang sama, dan ketiganya lihai dan memiliki ginkeng, ilmu meringankan tubuh, yang hebat. Ia tidak mau masuk perangkap lawan. Selain itu, ia pun tidak mau menanti sampai hari menjadi terang karena ia sendiri pun melakukan penyamaran dan tidak ingin dikenal orang. Maka, ia pun cepat memutar tubuh dan lari secepatnya menuju ke pintu gerbang. Ia harus menyelidiki para penjaga pintu gerbang, kenapa mereka itu sama sekali tidak menegur dan tidak menghalangi ketika ia berkejaran dengan si bayangan iblis keluar dari kota raja melalui pintu gerbang tadi. Apakah para penjaga itu termasuk sekutu si bayangan iblis? Setelah Leong Lee memasuki gardu penjagaan dan melihat belasan orang perajurit penjaga pintu gerbang itu, barulah ia tahu mengapa si bayangan iblis mampu keluar dari pintu gerbang tanpa terganggu para penjaga. Kiranya para penjaga itu semua dalam keadaan pingsan tertotok. Makin yakirlah hatinya bahwa si bayangan iblis itu bukan hanya satu orang saja yang bertempur dengannya tadi saja ia taksir tiga orang yang berlainan, dan mungkin lebih banyak lagi melihat bahwa ada pula yang menotok para penjaga sampai pingsan. Ia tidak menyadarkan para penjaga. Biarlah, ini bagian Cian Chiang Kun untuk menyelidiki dan menanyai mereka. Ia pun terus saja memasuki kota dan menuju ke rumah Cian Chiang Kun. Akan tetapi ketika ia melewati rumah itu, perasaannya yang peka itu memberi isyarat kepadanya dan kecerdikannya pun bekerja. Tidak, pikirnya, ia tidak boleh memasuki rumah Cian Chiang Kun. Siapa tahu kalau ada pihak lawan yang membayanginya. Kalau ia tadi mampu membayangi lawan, kini berbalik mungkin sekali lawan membayanginya sejak di luar kota tadi. Kalau benar demikian, tentu mereka akan mengetahui bahwa ia tinggal di rumah Cian Chiang Kun sehingga akan terbongkarlah rahasianya. Dan hal ini berbahaya sekali. Tidak, ia harus dapat menghilangkan jejaknya sebagai si kedok hitam yang jelas menentang pembunuh misterius yang berjuluk KWI Eng Chu itu. Tanpa ragu dan tanpa menengok sedikitpun ke arah rumah Cian Chiang Kun maupun ke belakang, Leong Li terus saja bergerak menuju ke sebuah kuil. Tidak ada tempat yang lebih baik untuk menghilangkan jejaknya kecuali di kuil besar itu. Pada masa itu, agama Buddha sedang berkembang dengan baiknya dan diterima oleh keluarga Kaisar, maka kuil yang berada di kota Raja amat besar. Banyak dikunjungi tamu, bahkan ada pula tamu-tamu yang sengaja bermalam di kuil itu. Juga di situ penuh dengan Ho Shou yang beribadat dan saleh. Selama tiga hari ini, Leong Li sudah berkeliling kota dalam penyelidikannya, dan ia pun tidak melewatkan kuil ini. Sudah dikunjunginya beberapa kali sebagai seorang nenek, namun tidak ada yang mencurigakan di kuil itu. Penyelidikannya membuat ia tahu akan keadaan kuil itu, maka tanpa ragu lagi ia menyelingap masuk ke dalam ruangan depan kuil yang sunyi karena baik para tamu maupun para pendeta sudah beristirahat. Hanya meja sembah yang masih nampak ada lilin bernyala dan asap sisa hiu masih memenuhi ruangan. Ketika memasuki ruangan itu, Leong Li diam-diam melepas pakaian hitamnya, kemudian menyelingap ke tempat yang gelap dan cepat sekali ia merobah penyamarannya. Lima menit kemudian, ketika ia keluar dari tempat gelap, ia telah menjadi seorang nenek keriputan yang membawa buntalan dan berjalan agak bongkok, yang masuk ke ruangan di mana para tamu yang ingin memohon sesuatu di kuil itu bermalam. Ia pun mencampurkan diri dengan para tamu perempuan yang masih tidur dalam ruangan kosong yang luas itu, tidur malang melintang dan ia pun merbahkan diri memeluk buntalannya yang sesungguhnya berisi pakaian dan kedok hitamnya tadi. Ia menanti sambil berpura-pura tidur. Tak lama kemudian ia mendengar gerakan kaki di luar ruangan, lalu sebuah kepala muncul di balik jendela. Sepasang mati yang tajam menyapu ruangan itu. Kepala seorang laki-laki yang usianya kurang lebih 40 tahun, bermuka persegi dan bermata tajam sekali. Ia melihat orang itu memiringkan kepala dan ia pun tahu bahwa orang itu sedang melakukan penyelidikan dengan pendengarannya yang tajam terlatih. Maka ia pun mengatur pernafasannya, seperti orang tidur nyenyak. Tak lama kemudian, kepala itu pun menghilang. Akan tetapi ia masih belum mau bergerak. Ia harus berhati-hati. Mungkin lawan yang membayanginya sedang mencari-cari di seluruh kuil karena ia memang tadi menghilang ke dalam kuil. Benar saja dugaannya. Tak lama kemudian, kembali kepala itu muncul dan mengamati seluruh ruangan, seluruh perempuan yang tidur, seperti hendak memilih siapa di antara mereka itu orang yang dicarinya. Dan Leong Li tetap saja tidak bergerak, bahkan ia mengeluarkan suara mendengpur lirih. Hatinya tersenyum geli, akan tetapi juga memuji diri sendiri akan ketelitiannya. Terdengar kepala di jendela itu menghela nafas, agaknya kecewa karena kehilangan orang yang dibayanginya. Setelah mengamati semua orang selama hampir seperempat jam lamanya, akhirnya kepala itu pun menghilang dan Leong Li mendengar langkah kaki meninggalkan tempat itu. Jelas bahwa orang itu tidak ada nafsu lagi untuk menyelidiki, buktinya langkahnya berat dan acuh. Setelah terdengar ayam berkokok dan beberapa orang di antara para tamuanita itu, ada yang terbangun. Leong Li juga bangun dan berlagak seperti orang yang baru bangun tidur, memereskan rambutnya yang awut-awutan lalu bangkit meninggalkan ruangan itu. Sikap dan penampilannya demikian wajar sehingga tidak mencurigakan siapapun. Siapa yang akan mencurigai seorang nenek tua yang mungkin mintakan ramalan untuk dirinya, atau mungkin juga memintakan obat untuk cucunya yang sakit, di kuil itu? Dengan terbongkok-bongkok Leong Li yang kini sudah berubah menjadi seorang nenek keriputan itu meninggalkan kuil, tersook-sook dengan muka tunduk berputar-putar dulu untuk meyakinkan bahwa dirinya tidak dibayangi orang, baru ia melewati gedung Cian Ciyangkun dan memasuki pekarangan. Tiga orang pelayan itu memandang heran. Mereka tahu bahwa majikan mereka mempunyai seorang tamu, akan tetapi setahu mereka, nenek tua yang menjadi tamu itu tidak pernah meninggalkan kamarnya. Bagaimana sekarang tahu-tahu telah datang dari luar? Untung bahwa Cian Ciyangkun yang sejak pagi menanti dengan gelisah, segera menyambutnya. Airh, bibi, sepagi ini engka sudah berjalan-jalan tegurnya dan dia pun segera membimbing bibinya yang dari dusun itu dan diajaknya masuk. Tiga orang pelayan itu menggeleng-geleng kepala setelah majikan mereka menggandeng nenek itu masuk. Mereka tahu bahwa majikan mereka adalah seorang yang baik budi, akan tetapi belum pernah mereka melihat majikan mereka mempunyai seorang bibi dari dusun yang sudah tua dan yang agaknya amat dihormati dan disayang oleh majikan mereka. Akan tetapi, tentu saja urusan keluarga itu tidak menarik perhatian mereka. Wah, engka sungguh membuat aku menjadi gelisah bukan main, lihiap. Apa saja yang kau dapatkan semalam sehingga engkau sampai pulang terlambat dan sudah menyamar lagi sebagai seorang nenek Cian Ciyang Kun yang cerdik segera dapat menduga bahwa tentu pendekar wanita itu telah menemukan sesuatu. Li Yong Li lalu menceritakan apa yang telah dialaminya semalam, didengarkan dengan penuh perhatian oleh Cian Ciyang Kun. Ketika Li Yong Li bercerita tentang para penjaga pintu gerbang selatan yang pingsan tertotok semua, dia cepat bertepuk tangan dan seorang pelayan pria muncul di ambang pintu. Cepat kau pergi keluar dan undang Teng Ciyang Kun ke sini. Cepat! Pelayan itu berlari keluar dan tak lama kemudian dia sudah kembali bersama seorang laki-laki berusia 40 tahun yang bertubuh tinggi besar dan bermuka hitam. Dia adalah Teng Ciyang Kun, seorang perwira yang setia membantu Cian Ciyang Kun dan tinggalnya pun di bangunan kecil sebelah depan rumah Cian Ciyang Kun yang menjadi atasannya. Teng Ciyang Kun memberi hormat tanpa memperdulikan nenek tua yang duduk di situ. Dia adalah seorang petugas yang setia dan amat baik, melaksanakan segala tugas yang diperintahkan atasannya dengan taat dan tidak pernah ingin tahu akan urusan pribadi atasannya. Maka dia pun acuh saja melihat hadirnya seorang nenek di situ, hal yang sebenarnya tidak wajar dan tidak seperti biasa. Teng Ciyang Kun, cepat engkau pergi ke pintu gerbang selatan dan selidiki kepada semua prajurit yang bertugas jaga semalam, apa yang terjadi dengan mereka. Atau lebih baik lagi engkau bawa saja komandan jaganya ke sini, katakan bahwa aku mempunyai kepentingan dengan dia. Sekarang juga. Teng Ciyang Kun memberi hormat lalu pergi. Terdengar suara derap kaki kuda, tanda bahwa dia berkuda agar dapat melaksanakan tugas itu dengan cepat. Sambil menanti kembalinya Teng Ciyang Kun, Ciyang Hui melanjutkan percakapannya dengan Leong Li. Jelaslah sekarang bahwa si bayangan iblis bukan hanya satu orang saja, Ciyang Kun. Yang berkelahi dengan aku sedikitnya ada tiga orang KWI Eng Chu yang berlainan. Hal ini dapat ku kenal dari tingkat kepandayan mereka. Sungguh berbahaya sekali, mereka itu semua amat liai, terutama orang pertama yang kuhadang di atas genteng rumah Ciyok Tejin. Terlambat sedikit saja, si bayangan iblis itu tentu sudah masuk dan berhasil membunuh Ciyok Tejin. Hem, belum tentu, lihiap. Ketahuilah bahwa di dalam rumah wakil menteri pajak itu terdapat seorang jagoan yang amat liai, seorang murid dari orang sakti di Kunlunsan. Kabarnya jagoan itu murid Kunlun Pai yang amat tangguh. Karena adanya jagoan itulah maka aku pun tidak melakukan penjagaan ketat di dekat rumah Ciyok Tejin, seperti di rumah para pejabat tinggi lain yang kuanggap mungkin akan diserang oleh KWI Eng Chu. Hem, bagus kalau begitu. Dia seorang pengawal pribadi pembesar itu tanya Leong Li tertarik. Bukan pengawal, melainkan masih anggauta keluarga. Ia adalah keponakan wanita istri pembesar itu. Hem, seorang wanita. Ia seorang wanita yang masih muda dan cantik, sebaya dengan engkau, lihiap. Kalau orang melihatnya, tentu tidak akan menyangka bahwa ia adalah seorang murid Kunlun Pai yang gemblengan dan lihai sekali. Namanya Suyin dan ia terkenal sekali. Aku sendiri belum pernah melihat kehebatan ilmu silatnya, namun dari kawan-kawan, aku dapat mengukur bahwa tingkat kepandainya tentu jauh melebih tingkatku. Wah Leong Li berseru kagum. Tentu hebat sekali wanita itu, dan kalau usianya sebaya denganku, tentu ia telah bersuami. Memang pernah bersuami, akan tetapi kini ia menjadi janda tanpa anak, karena suaminya menjadi seorang di antara korban-korban pertama pembunuhan si bayangan iblis. Ah Leong Li termenung. Memang kasihan sekali wanita muda itu. Akan tetapi sudahlah, memang sudah nasibnya dan bukan hanya suaminya saja yang menjadi korban. Pada saat itu terdengar bunyi derap kaki dua ekor kuda dan tak lama kemudian muncullah Teng Chiang Kun dan seorang komandan jaga yang nampaknya berwajah kusut dan agak pucat, sinar matanya memandang ketakutan. Ketika bertemu dengan Chiang Hui, dia segera memberi hormat sambil menekuk lutut kanannya dan suaranya terdengar penuh permohonan. Mohon kebijaksanaan Chiang Kun agar peristiwa itu tidak dilaporkan kepada Panglima. Sungguh mati kami 17 orang sama sekali tidak berdaya menghadapi bayangan yang bergerak demikian cepatnya, dan tahu-tahu kami sudah kehilangan kesadaran dan tidak tahu apa yang telah terjadi. Baru pagi tadi kami sadar dan seperti baru bangun dari tidur saja. Semua peristiwa itu bagaikan mimpi saja, akan tetapi ketika kami saling bercakap-cakap, tahulah kami bahwa peristiwa itu bukan mimpi dan kami ketakutan, tidak berani melapor ke atasan karena kami takut dituduh lengah. Hmm, coba ceritakan dengan sejelasnya, apa yang telah terjadi, baru akan ku pertimbangkan apakah kalian patut dilaporkan ataukah tidak, kata Chiang Hui dengan suara tegas. Komandan jaga itu menceritakan betapa semalam, ketika sebagian anak buahnya berjaga dan meronda dan sebagian lagi mengasuh di gardu, tiba-tiba mereka yang berada di luar gardu berjatuhan tanpa mengeluarkan suara. Ketika para penjaga lainnya keluar, mereka disambut oleh bayangan yang berkelebatan dan merekap pun roboh satu demi satu. Saya sendiri ketika itu sedang berada di belakang. Mendengar suara berisik di depan, saya segera berlari keluar dan sempat melihat anak buah saya terakhir roboh dan berkelebatnya bayangan. Seperti apa bayangan itu tanya Chiang Hui. Wajah komandan jaga itu semakin pucat dan dengan gelisah dia mengerling ke arah Leong Li, hatinya diliputi keraguan melihat adanya seorang nenek yang tidak dikenalnya di situ, ikut mendengarkan percakapan yang memalukan itu. Hayo katakan. Ini bibiku sendiri, tidak perlu kasungkan kata pula Chiang Hui. Seperti apa bayangan itu? Dia-dia tinggi besar, bertanduk si bayangan iblis, suaranya gemetar. Lalu apa yang kau lakukan? Saya mencabut pedang dan menyerang keluar, mengejar si bayangan iblis dengan nekat. Akan tetapi, tiba-tiba saja pedang saya terlepas dan mati saya menjadi gelap. Tau-tau pagi tadi saya siuman seperti yang lain, seperti baru bangun tidur saja. Leong Li yang ikut mendengarkan dapat memaklumi peristiwa itu. Si bayangan iblis memang lihai bukan main dan memiliki keringanan tubuh dan kegesitan yang luar biasa. Para penjaga itu adalah prajurit-prajurit biasa, bukan pasukan khusus, maka tentu saja dengan mudah dapat dirobohkan si bayangan iblis tanpa mereka mampu mengenalnya. Kalau pasukan khusus yang terdiri dari prajurit-prajurit pilihan tentu akan lain lagi halnya, setidaknya para prajurit pasukan khusus tentu akan dapat melakukan perlawanan dan lebih banyak kemungkinan mereka akan dapat mengenal bayangan itu. Agaknya Cian Hui juga berpendapat demikian, maka setelah dia melirik ke arah Leong Li yang nampak tidak tertarik, dia lalu berkata, Sudahlah, engkau boleh pergi. Aku tidak akan melaporkan ke atasan, akan tetapi mulai sekarang, kalau terjadi hal-hal mencurigakan di pintu gebang, engkau harus cepat melaporkannya kepadaku atau menyampaikan kepada pembantuku Tenggun. Komandan jaga itu nampak girang mendengar ini. Bagaikan seekor ayam makan padi, kepalanya mengangguk-angguk dan dia pun berpamit lalu pergi dari situ dengan hati lega. Bagaimana pendapatmu, Li Hiap? Setelah mereka hanya berdua saja, Cian Hui bertanya. Leong Li mengerutkan alisnya. Jelas bahwa si bayangan iblis bukan hanya satu orang saja dan pembunuhan-pembunuhan misterius itu tentulah didalangi orang pandai yang mempunyai banyak anak buah. Dan mengingat bahwa mereka itu mampu bergerak leluasa dan menghilang penuh rahasia, aku semakin condong menduga bahwa mereka tentu bersembunyi di dalam istana, atau setidaknya, pemimpinnya berada di dalam istana. Bagaimana, Cian Kun, tentang rencana kita agar aku dapat diseludupkan ke istana? Bres, Li Hiap. Sore hari ini juga engkau dapat dibawa ke istana. Sudah kuhubungi para pejabat di istana yang kukenal baik. Aku menceritakan bahwa engkau keponakanku dari dusun yang ingin sekali menjadi dayang, dan akhirnya kepala Taikam, laki-laki kebiri, yang mengepalai para dayang, yaitu Bong Taikam, dapat menerimamu. Ketika dia menanyakan namamu, aku mengatakan bahwa Angkan Sikim bernama Siau Hwa, akan tetapi sejak kecil biasa disebut Hakim. Bagus sekali nama itu, Cian Kun Leong Li memuji. Ah, aku hanya ingat bahwa namamu memakai huruf Kim, emas, maka ku pergunakan nama itu yang juga bisa dipakai sebagai nama keturunan. Sudah ku persiapkan perlengkapan yang harus kau bawa sebagai seorang gadis dusun, dan sebaiknya kalau engkau menyamar sebagai gadis dusun yang tidak terlalu cantik akan tetapi juga jangan terlalu buruk. Kenapa begitu, Cian Kun Leong Li menatap wajah perwira itu sambil tersenyum. Bagaimana kalau aku membiarkan wajahku yang asli? Wah, jangan berbahaya kalau begitu. Baru sehari saja di sana tentu para pangeran akan saling memperebutkanmu, engkau pantas menjadi seorang puteri. Ih, engkau memuji atau merayu, Cian Kun? Boleh kau anggap kedua-duanya? Akan tetapi aku bicara serius. Di istana penuh dengan pangeran-pangeran matuk keranjang, dan aku mendengar di sana penuh dengan hubungan-hubungan gelap dan kotor karena para pangeran itu tidak malu atau segan untuk mengganggu selir dan dayang ayah mereka. Hem, Leong Li mengangguk-ngangguk. Hal ini pun tidak aneh baginya karena sudah banyak mendengar akan kehidupan kotor di balik gemerlapnya kedudukan tinggi dan penuh kehormatan itu. Oleh karena itulah maka amat berbahaya kalau engkau kelihatan terlalu cantik di istana, lihiap. Bukan saja niatmu melakukan penyelidikan akan menemui banyak kerintangan, juga dirimu sendiri menjadi pusat perhatian dan akan datang gangguan yang akan menyulitkan keadaan dirimu. Sebaliknya, kalau penyamaranmu itu kelihatan terlalu jelek, juga akan mencurigakan, karena bagaimana mungkin seorang gadis yang buruk rupa dapat diterima sebagai dayang. Tidak terlalu cantik akan tetapi tidak terlalu buruk, hem, memang sukar sekali, akan tetapi aku tahu apa yang kau maksudkan, Ciyangkun. Jangan khawatir, aku tidak akan nampak terlalu buruk, akan tetapi setiap orang pria di istana kalau bertemu dengan aku, sudah pasti tidak akan tertarik. Harap engkau jangan khawatir, lihiap. Aku yang telah menerima bantuanmu, tentu tidak akan membiarkan engkau begitu saja. Syukur kalau penyelidikanmu berhasil dan rahasia pembunuhan itu dapat dipecahkan. Andai kata engkau menemui kesulitan di istana dan tidak ada jalan keluar lagi, akulah yang akan menghadap Kaisar sendiri, dan aku yang akan bertanggung jawab, akan kuceritakan semua kepada Kaisar sebab kehadiranmu di istana dan aku yakin, mengingat akan jasa-jasaku, Kaisar akan suka memenuhi permohonanku untuk mengampuni dan membebaskanmu. Terharu juga hati liong li mendengar janji ini. Ia tahu bahwa ucapan itu bukan sekedar janji kosong. Orang segagah Cian Hui ini tentu tidak akan mundur dari tanggung jawab. Akan tetapi ia tidak menghendaki tugas ini gagal seperti itu. Kalau aku menemui kesulitan, tidak perlu engkau menghadap Kaisar, Cian Cian Kun, akan tetapi sampaikan saja suratku ini kepada rekanku. Pek Liyong Eng, pendekar naga putih Cian Cian Kun segera menduga. Liyong Li tidak merasa heran. Memang dunia kang ou sudah mengetahui belaka bahwa Hek Liyong Li dan Pek Liyong Eng adalah dua sekawan yang tak terpisahkan, apalagi kalau menghadapi lawan tangguh dan bahaya besar. Benar, apakah hengka sudah tahu di mana harus mencari dan menemuinya, Cian Kun? Cian Cian Kun mengangguk. Sebagai seorang penyelidik terkenal di kota raja, tentu saja dia sudah menyelidiki di mana alamat pendekar luar biasa yang menjadi rekan dari hak Liyong Li itu. Dusun Pat Kwa Bun dekat telaga Si O di Heng Kou. Liyong Li mengangguk kagum. Orang ini memang pantas menjadi seorang penyelidik besar yang terkenal di kota raja. Ia menyerahkan sesampul surat yang sudah ia persiapkan kepada perwira itu. Hanya kalau engkau mendengar bahwa aku menghadapi kesulitan dan terancam bahaya saja kau serahkan surat ini kepadanya. Kalau tidak, harap jangan engkau mengganggu ketentramannya, Cian Cian Kun. Siang hari itu, Liyong Li beristirahat dan tidur untuk memulihkan kembali tenaganya dan menghilangkan lelahnya. Ia menghadapi pekerjaan besar dan berbahaya dan ia harus memiliki tubuh yang sehat dan pikiran yang jernih kalau masuk ke dalam istana sore nanti. Dusun Kim Teng merupakan dusun terakhir di sepanjang jalan panjang menuju ke telaga Si O dan karena semua pelancong yang menuju ke telaga Si O yang indah itu harus melewati dusun ini, maka dusun menjadi ramai dan penghuninya semakin banyak. Mereka membuka kedai-kedai minuman dan makanan, bahkan ada pula yang membuka rumah penginapan sederhana. Kalau ada pelancong kemalaman di tengah perjalanan, tentu mereka akan merasa senang sekali mendapatkan rumah-rumah penginapan dan rumah-rumah makan di dalam dusun ini. Karena dusun itu seringkali dikunjungi pelancong-pelancong dari kota yang hendak pesiar ke telaga Si O, maka para penghuni dusun itu sudah biasa melihat orang-orang kota yang berpakaian mewah, melihat pria-pria tampan, dan wanita-wanita cantik. Itulah sebabnya, ketika seorang wanita yang amat menarik memasuki sebuah rumah makan di dusun itu pada suatu sore. Tidak ada yang merasa heran, walaupun hampir setiap orang pria yang melihat wanita ini, otomatis mengangkat muka dan sepasang meti mereka mengeluarkan sinar penuh kagum. Seorang wanita yang cantik manis dengan tubuh yang penuh lekuk lengkung yang matang menggerahkan. Seorang wanita yang membuat setiap orang pria yang berpapasan dengannya tak dapat menahan diri untuk tidak menoleh dan memandang sekali lagi penuh kagum. Wanita itu memasuki rumah makan dengan langkah perlahan dan lenggang yang gontai, tanda bahwa ia lelah. Namun lenggang yang seenaknya itu bahkan membuat pinggulnya menari-nari dengan indahnya, tidak dibuat-buat, dan pinggang yang ramping itu seperti batang pohon yang liut tertiup angin ribut sehingga meliuk-liup ke kanan-kiri dengan lenturnya. Usianya sekitar 26 tahun, wajahnya manis dan jelita, terutama sekali yang indah dan penuh daya tarik adalah metu dan mulutnya. Metu itu demikian jeli dan kocak, dengan kerling-kerling yang amat tajam. Metu yang sipit namun lebar itu agaknya dapat melihat ke semua arah tanpa menggerakkan leher. Bulu matanya yang lebat melindungi metu itu sehingga kemana arah lirikannya tidak begitu menyidik. Dan mulutnya, melihat mulut itu saja, bagi seorang pria yang panas, sudah merupakan suatu penglihatan yang menantang dan mendebarkan, seolah-olah mulut itu menantang untuk dicinta dan dicium. Sepasang bibir yang penuh dan lembut, dengan garis bibir melengkung seperti gendawa di pentang, kulit bibir tipis dan kemerahan selalu nampak kebasah-basahan, segar seperti buah masak dan lekuk-lekuk tipis membayang di kanan-kiri mulut. Deretan gigi putih kadang-kadang mengintai dari balik belahan bibir kalau ia bicara. Bukan main. Akan tetapi, ada sesuatu pada wanita itu yang membuat para pria yang memandang kagum, tidak berani sembarangan memperlihatkan kekaguman mereka secara kurang ajar atau tidak sopan. Wanita itu mengenakan pakaian serbah hijau yang ketat, yang membuat keindahan bentuk tubuhnya nampak nyata, dengan lekuk-lekuk sempurna di tempat-tempat tertentu. Dan di punggungnya, selain tergendong sebuah buntalan pakaian dari kain kuning, juga nampak gagang sepasang pedang yang disatukan. Dan sikap tenang itu, di samping sepasang pedangnya, menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita yang bukan saja cantik jelita, akan tetapi juga tidak boleh dibuat sembarangan. Seorang wanita Kang O, dugaan itu tidak keliru. Wanita ini bukan lain adalah wanita yang pernah dibicarakan oleh Jian Hui kepada Hei Klyong Li. Ia adalah Chusui In, keponakan dari istri Chiyok Taijin di kota Raja. Chusui In memang benar murid Kunlun Pai, yang boleh dibilang sudah menguasai ilmu-ilmu yang tinggi dari Kunlun Pai. Hal ini tidaklah aneh kalau diketahui bahwa wanita ini sejak berusia 5 tahun, telah digembleng oleh seorang di antara pimpinan Kunlun Pai. Sampai berusia 20 tahun, selama 15 tahun ia belajar ilmu-ilmu yang tinggi dan ditambah pula dengan bakatnya, maka setelah dewasa ia pun menjadi seorang pendekar wanita Kunlun Pai. Selain lihaai ilmu silap tangan kosongnya, dan pandai memainkan 18 macam senjata, Chusui In memiliki keistimewaan dalam ilmu pedang pasangan dan ia pun menerima hadiah sepasang pedang yang amat baik dari para pimpinan Kunlun Pai ketika ia meninggalkan perguruan Kunlun Pai yang terkenal itu. Setelah meninggalkan perguruan, ia pun diajak oleh bibinya ke kota raja. Bibinya menjadi istri pembantu menteri pajak, Chiok Taijin, dan tentu saja sebagai seorang gadis yang amat cantik, sebentar saja pinangan datang bagaikan hujan. Akhirnya, mengingat usianya yang sudah 20 tahun, dan dalam keadaan yatim piatu, dia tidak menolak ketika bibinya dan pamannya memilihkan jodoh untuknya. Jodohnya itu seorang terpelajar yang sudah lulus ujian negara dan telah diangkat menjadi seorang pejabat yang memiliki masa depan yang amat baik. Dia seorang pemuda si Chia dan tentu saja pilihan seorang pejabat tinggi yang jujur seperti Chiok Taijin, pemuda Chia ini pun seorang pejabat yang jujur dan aetia. Dan memang benar pilihan Chiok Taijin, dalam waktu 5 tahun saja, kedudukan, suami Sui In meningkat tinggi karena dia dipercaya oleh Kaisar dan merupakan seorang pejabat yang amat baik. Karena suaminya seorang yang lembut dan baik, maka setelah menjadi istri Chia, Sui In mencintai suaminya dengan sepenuh hatinya. Hanya sayang, setelah menikah selama 5 tahun, mereka tidak dikurniai putra. Dan hal inilah agaknya yang menciptakan kerenggangan dalam hubungan suami istri itu. Chia Taijin, yang masih muda itu, baru berusia 30-an tahun, mula-mula mengambil seorang selir dengan alasan agar mendapatkan keturunan. Akan tetapi dari seorang, lalu bertambah sampai belasan orang. Sui In merasa terpukul dan tersiksa batinnya mulailah terdapat kerenggangan dalam hubungan di antara mereka. Sui In kecewa. Kecewa karena tidak mempunyai anak, kemudian kecewa karena ia kehilangan suaminya pula, kehilangan cintanya yang membuat hatinya merasa hambar dan akhirnya ia pun tidak lagi mempunyai gairah cinta kepada suaminya. Kecuali hanya sebagai seorang wanita yang harus bersikap manis kepada seorang pria yang telah menjadi suaminya. Hubungan di antara mereka hanya tinggal hubungan kewajiban belaka, tanpa kasih sayang lagi. Kemudian, terjadilah malapetaka itu. Suaminya terbunuh, menjadi korban dari KWI Engcusi bayangan iblis yang sedang mengamuk dan melakukan serangkaian pembunuhan di kota raja. Tentu saja hal ini merupakan pukulan hebat bagi Sui In yang mendapatkan dirinya menjadi seorang janda tanpa anak. Kalau saja suaminya tidak mempunyai banyak selir, kalau hubungan di antara mereka masih seperti dahulu, belum tentu suaminya akan terbunuh penjahat. Ia tentu akan mampu melindungi suaminya. Akan tetapi suaminya mati terbunuh ketika tidur bersama seorang di antara selir-selirnya, terbunuh bersama selirnya pula. Dan ia pun tidak dapat berbuat sesuatu. Memang ada juga perasaan marah dan ia sudah berusaha untuk mencari pembunuh suaminya. Namun, seperti juga usaha semua orang yang bertugas mencari pembunuh itu, usahanya gagal dan ia tidak pernah mampu menemukan si bayangan iblis walaupun pernah ia menggagalkan usaha si bayangan iblis untuk membunuh pamannya, yaitu Choktajin. Ketika itu, ia pun hanya melihat berkelebatnya bayangan yang menyeramkan itu. Ia mengejar, namun tidak berhasil menemukannya. Dan sejak itu, setelah tahu bahwa pamannya juga terancam, Sui In selalu berjaga-jaga dan ia mendapatkan sebuah kamar berdampingan dengan kamar paman dan bibinya. Rasa kecewa, duka dan marah membuat Sui In tidak enak makan tidak nyengap tidur. Kalau saja ia mempunyai anak, maka ditinggal mati suaminya ini tentu tidak begitu hebat. Kini ia hidup menjanda, baru berusia 26 tahun, namun tidak mungkin menikah lagi. Pada zaman itu, bagi seorang janda, apalagi janda seorang pejabat tinggi, tentu saja merupakan hal yang memalukan dan merendahkan kalau ia menikah lagi. Setiap orang janda dipaksa oleh lingkungan dan keadaan dan kesusilaan untuk tinggal menjanda selama hidup. Dan ia baru berusia 26 tahun, cantik manis dan bagaikan setangkai bunga sedang semerbak harum, sedang mekar-mekarnya membuat para kumbang mabok kepayang. Ia merasa seperti seekor burung dalam sangkar emas yang sempit. Ia ingin terbang, ingin bebas di udara. Akan tetapi, pamannya perlu dijaga dan dilindungi keselamatannya. Pamannya orang yang amat baik hati dan ia telah berhutang banyak budi kepada pamannya. Dan memang Cioktai Jin seorang yang bijaksana. Pembesar ini cukup waspada dan dia tahu benar betapa keponakan istrinya yang kini menjadi janda setiap hari termenung dan tenggelam dalam duka, maka pada suatu malam, dia dan istrinya mengajak janda muda ini berbicara dari hati ke hati. Sui in, kata Cioktai Jin. Sudah beberapa bulan sejak suamimu meninggal dunia, engkau pindah ke rumah kami dan engkau menjaga keselamatanku, terutama di waktu malam. Akan tetapi kami melihat engkau tenggelam dalam duka dan engkau jelas kelihatan tidak betah tinggal di sini. Engkau jarang makan dan setiap malam menjaga keamanan, hanya tidur sebentar di waktu siang. Sui in, katakanlah apa yang kau kehendaki. Jangan sampai kami orang-orang tua yang menjadi penghalang kebahagiaanmu, kami tahu betapa nasibmu gelap dipenuhi duka, dan kami tidak ingin menambah beban penderitaan batin yang kau pikul dengan memaksamu bertugas seperti ini. Ditanya demikian, Sui in menangis. Bibinya merangkulnya dan setelah dapat mengatur pernafasannya yang penuh duka, Sui in lalu memberi homat kepada paman dan bibinya. Sebetulnya, sudah lama saya ingin bicara, akan tetapi saya takut kalau dianggap sebagai orang yang kejam dan tidak mengenal budi. Paman terancam penjahat, bagaimana mungkin saya meninggalkan paman? Ah, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan atau saya perbuat. Kalau saja saya dapat mengetahui siapa si laknat KWI Eng Chu itu. Tentu akan saya tantang untuk mengadu nyawa. Sui in, katakan saja apa sebenarnya yang kau kehendaki. Mengenai diriku dan keselamatanku, tidak perlu kau pikirkan benar. Kalau perlu, aku dapat minta bantuan panglima untuk mengirim beberapa orang jagoan agar menjadi pengawal pribadiku. Katakanlah, apa sebenarnya yang kau inginkan. Paman, saya ingin mencari pembunuh suamiku itu sampai dapat, agar saya dapat membalas kematian suamiku kata Sui in penuh semangat. Bukankah selama ini engkau sudah berusaha mencarinya? Bahkan bukan hanya engkau yang mencarinya. Pemerintah juga mencari dan aku mendengar bahwa Cian Chiang Kun sendiri yang turun tangan untuk mencari dan membongkar rahasia si bayangan iblis. Akan tetapi sampai kini tidak ada hasilnya, Paman. Si bayangan iblis itu terlalu lihai dan agaknya saya harus mencari bantuan. Bantuan siapa, Sui in. Saya mempunyai seorang Susiok, Paman Guru, yang pandai, Paman, dan diakini kabarnya bertapa di Bukit Sunyi dekat Telaga Siou. Saya ingin mencari dia dan minta bantuannya. Dengan bantuannya, tentu saya akan dapat menemukan si bayangan iblis yang mengacau di kota raja itu. Siok Taijin mengangguk-angguk dan merabah-rabah jengguaknya. Hem, pikiran yang bagus, Sui in. Kenapa engkau tidak mencarinya? Itulah Paman, yang menjadi pemikiranku. Aku tahu bahwa Paman juga terancam si bayangan iblis, maka saya tidak berani meninggalkan Paman. Saya harus selalu melindungi Paman dari serangannya. Engkau benar sekali, Sui in. Keponakanku yang baik. Kalau bukan engkau yang melindungi keselamatan Pamanmu, habis siapa lagi yang dapat kami percaya kata bibinya yang merasa khawatir sekali akan keselamatan suaminya. Ah, engkau ini hanya mementingkan diri sendiri saja tegur Chiok Taijin kepada istrinya, lalu memandang keponakannya. Sui in, mengenai diriku, jangan khawatir. Aku akan mengundang beberapa orang jagoan untuk melindungiku. Kalau kau pikir, dengau bantuan Suiokmu itu engkau akan dapat menangkap si bayangan iblis, pergilah mencarinya. Apakah engkau memerlukan pasukan untuk menemanimu? Bukan main girang dan lega rasa hati Sui in. Tidak perlu, Paman. Saya dapat pergi sendiri saja. Kalau sudah bertemu Suiok, saya akan mengajaknya ke sini, Paman. Dia memiliki ilmu kepandayan yang tinggi, lebih tinggi dari saya, maka dengan bantuannya, tentu kami akan dapat meringkus si bayangan iblis dan kematian suami saya dapat terbalas. Demikianlah, dengan bekal pakaian, uang dan membawa sepasang pedangnya Sui in meninggalkan rumah gedung pamannya dan melakukan perjalanan ke Siou. Ia tidak tahu bahwa beberapa hari setelah ia pergi, rumah gedung pamannya diserbu si bayangan iblis dan seperti telah kita ketahui, serbuan itu gagal berkat kehadiran Leong Li. Andai kata tidak ada Leong Li, walaupun di situ terdapat beberapa orang jagoan pengawal yang diundang Chiok Taijin sebagai pengganti Sui in, tentu keselamatan wakil menteri pajak itu terancam bahaya maut. Sui in yang melakukan perjalanan, pada suatu sore tiba di dusun Kim Teng dan karena sehari itu ia melakukan perjalanan cukup jauh tanpa berhenti, bahkan tidak makan siang, perutnya terasa lapar dan ia pun memasuki sebuah rumah makan di dusun yang ramai itu. Biarpun ia tahu betapa banyak pasang mata pria melemparkan pandangan kagum kepadanya, Sui in yang sudah terbiasa akan hal itu, tidak peduli lalu menghampiri meja kosong yang ditunjukkan seorang pelayan yang menyambutnya. To Anio hendak memesan apakah? Makanan? Minuman tanya pelayan muda itu dan pandang matanya yang menatap wajah tamu itu pun penuh dengan kekaguman. Aku lapar dan ingin makan. Beri nasi putih dan masakan apakah yang paling lezat dan terkenal di rumah makan ini Sui in sehari tidak makan dan ia ingin makan enak. Pelayan itu segera menjawab tanpa dipikir lagi karena pertanyaan seperti itu seringkali dia dengar dari para pelancong yang datang dari kota. Masakan kami yang paling lezat dan terkenal adalah ikan li dimasak jade, nona. Ikan li dari telaga siowas li, gemuk dan semua tulangnya dibersihkan. Juga masakan kami udang saus tomat amat sedap. Sapa yang menjamur kami juga enak. Cukup sudah. Beri aku masakan tiga macam itu, nasi putih dan air teh. Arak, toanio, nyonya. Tidak. Atau, kalau ada anggur merah yang tidak begitu keras boleh juga beri sebotol kecil saja. Pelayan itu mundur dan Sui in termenung. Ketika ia menjadi pengantin baru, pernah suaminya mengajaknya pesiar ke telaga siow. Rumah makan ini belum ada, akan tetapi suaminya juga menyuruh beli masakan-masakan yang lezat dan mereka makan di perahu. Pedih rasa hati Sui in. Betapa lamanya sudah peristiwa yang mesra itu lewat, hanya tinggal kenangan. Jauh sebelum suaminya meninggal dunia, kemesraan itu sudah lenyap tak berbekas lagi. Tidak, ia tidak menyalahkan suaminya, hanya menyalahkan nasib dirinya. Andai kata ia dikurniai putera, tentu suaminya tidak mau menengok wanita lain dan kemesraan itu dapat dipertahankan. Sudah, ia tidak mau lagi mengenangkan semua itu. Dan baru setelah suaminya tewas, ia menemukan dirinya sendiri. Ketika menikah dengan suaminya itu, tidak ada rasa cinta dalam batinnya. Itu masalahnya cintanya adalah cinta yang ia paksakan, untuk memenuhi kewajiban sebagai seorang istri. Dan suaminya memang seorang yang bijaksana. Banyak sudah budi diterimanya dari suaminya, bahkan kini sebagian besar harta peninggalan suaminya diberikan kepadanya. Ia menjadi seorang janda yang muda dan kaya. Hartanya itu ia titipkan kepada pamannya, pembantu menteri pajak. Dan pihak mertuanya juga mau membebaskannya, tidak mengikatnya, karena memang ia tidak mempunyai anak dari keluarga Cia. Mereka itu amat baik kepadanya. Ia berhutang budi kepada keluarga Cia. Karena itu, ia baru mencari pembunuh suaminya dan membalas dendam itu. Tak lama kemudian, lamunannya membuyar ketika pelayan datang membawakan masakan yang dipesannya. Masih mengepul panas tiga macam masakan itu dihidangkan di depannya, berikut nasi putih, air teh dan sebotol anggur merah. Hidungnya kembang kempis. Masakan itu mengepulkan uap yang sedap, juga anggur merah itu ketika dibuka tutupnya, menghamburkan bau yang harum dan lezat. Perutnya segera berkeruyuk menghadapi tantangan itu. Sui in makan seorang diri. Pelayan tadi tidak membual. Masakan ikan li dengan jahe itu sedap bukan main. Daging ikannya lunak dan sama sekali tidak ada tulangnya. Gurih bukan main, dan cocok dimakan dengan bumbu penyedap kecap manis. Nasi putihnya juga hangat dan harum. Ketika ia mencoba masakan lain, ia girang dan kagum. Udang saus tomat itu pun enak. Udangnya sebesar jari kaki, dagingnya putih kemerahan dan terasa manis, dan tidak berbau amis. Juga ikan li itu tidak berbau amis. Pandai memang tukang masaknya. Dan supayam dengan jamur itu pun sedap dan segar. Kuahnya enak sekali. Sebagai seorang ahli silap tingkat tinggi, biarpun sedang tenggelam dalam kenikmatan dan kelezatan makan, tetap saja sui in tidak pernah lengah dan baik telinganya, maupun kerling matanya, tidak pernah melepaskan perhatian terhadap keadaan di sekelilingnya. Oleh karena itu, ia pun tahu ketika ada tiga orang tamu baru saja masuk dan duduk di meja sudut kiri dalam, hanya terpisah lima meja saja dari tempat duduknya. Dengan kerling matuk ke kiri, ia melihat bahwa tiga orang itu adalah laki-laki yang berusia antara 40 sampai 50 tahun, ketiganya berpakaian mewah namun masih jelas dapat diketahui bahwa mereka adalah orang-orang dunia persilatan. Yang seorang, paling tua berusia lima puluhan tahun, bertubuh jangkung dan rambutnya sudah putih semua walaupun mukanya masih nampak muda. Senyungnya anggun dan sikapnya berwibawa, sinar matanya tajam dan memerintah. Di punggungnya nampak gagang sebatang pedang. Dua orang kawannya bersikap sebagai orang bawahan, usia mereka kurang lebih 40 sampai 45 tahun. Seorang di antara mereka bertubuh gendut dan mukanya dipenuhi tawa, cerah dan lucu, akan tetapi matanya menyinarkan kekejaman. Orang kedua pendek kurus condong ke arah cebol, akan tetapi mukanya bengis. Dua orang ini pun membawa pedang yang tergantung di punggung. Hei, pelayan. Bawa arak seguchi besar. Cepat terdengar si gendut berteriak. Pelayan berlari-lari mendatangi dan pria jangkung itu dengan suara lembut namun tegas dan galak, memesan masakan. Sui In tidak mau memperhatikan lagi karena si gendut itu terang-terangan memandangnya dengan sikap kurang ajar. Apalagi pada saat itu, perhatiannya tertarik oleh seorang tamu baru yang memasuki ruangan itu. Seorang pria yang bukan main. Pria itu usianya kurang lebih 27 tahun. Tubuhnya sedang saja, namun tegak dan gagah. Wajahnya tampan dan jantan, wajah yang agaknya sudah digembleng kekerasan hidup. Namun pakaiannya yang terbuat dari sutrap putih-putih itu berpotongan pakaian seorang pelajar atau sastrawan. Pakaian itulah yang membayangkan kelembutan seorang siucai, sarjana, namun lekuk di dagunya membayangkan kejantanan yang kuat. Biarpun hanya memandang sepintas lalu, diam-diam sui In kagum. Rasa kewanitaannya tersentuh. Seorang pria yang jantan dan penuh daya tarik, pikirnya. Akan tetapi perasaan itu pun hanya lewat saja, karena ia bukanlah seorang wanita yang mudah terguncang ketampanan seorang pria. Akan tetapi ia masih sempat melihat betapa pria itu pun ketika duduk di mejanya, hanya terpisah dua meja dari tempatnya, menatap kepadanya dan diam-diam ia terkejut. Tatapan matu itu sungguh luar biasa. Sepasang matu yang mencorong penuh wibawa, akan tetapi karena mulutnya tersenyum, maka wajah itu nampak lembut. Orang muda itu tentu seorang sarjana yang lembut dan pintar, pikir sui In, akan tetapi tentu saja lemah. Seperti mendiang suaminya. Akan tetapi suaminya memang lemah sekali, bahkan lembut seperti wanita. Pria di depannya ini jantan, walaupun hanya seorang sastrawan atau seorang terpelajar. Tidak membawa senjata, juga tidak nampak bayangan kekerasan. Bahkan pakaiannya yang serba putih, itu nampak bersih sekali. Sungguh jauh bedanya dengan tiga orang pria yang pertama itu, penuh kekerasan. Tiba-tiba terdengar suara tertawa-tawa dari meja di sudut kanan. Di sana sejak tadi memang ada empat orang laki-laki muda sedang makan minum dan kini agaknya mereka sudah mabok-mabokkan. Sui In tadi pun sudah melihat mereka. Empat orang pemuda dari kota, mungkin putra-putra orang kaya atau orang berpangkat. Usia mereka antara 20 sampai 24 tahun dan lagak mereka menjemukan. Jelas bahwa mereka adalah orang-orang muda yang royal, tidak pandai cari uang akan tetapi pandai menghamburkannya. Tadipun mereka memandang ke arah Sui In dengan sinar matu mengandung kekurang ajaran, akan tetapi Sui In tidak memperdulikan mereka, bahkan selanjutnya tidak pernah melirik ke arah meja mereka karena ia tahu bahwa pemuda-pemuda hidung lang seperti itu, sekali di lirik tentu akan menjadi semakin berani dan semakin kurang ajar. Ia tentu saja tidak takut kepada mereka, akan tetapi ia pun tidak ingin memancing keributan. Hahaha, setiap orang dapat saja membawa pedang, untuk perhiasan. Haha, atau mungkin juga untuk lagak saja, untuk menakut-nakuti. Empat orang pemuda itu tertawa-tawa lagi. Seorang di antara mereka, yang kepalanya besar, terang-terangan kini memandang kepada Sui In dan bicaranya kini lebih berani. Ia makan minum seorang diri saja, sayang seorang secantik itu. Biar kuajaknya ia makan minum bersama kita. Huh, kau takkan berani. Ia tentu sudah bersuami, kata seorang temannya yang kurus. Apa? Aku tidak berani mengajak seorang wanita. Hmm, biar ya gadis atau istri orang, kalau Ji Kong Chu, Chuan Mudaji, yang mengajaknya, pasti ia mau. Hahaha, kalian lihat saja. Si kepala besar ini bangkit berdiri ditertawai oleh si kurus yang berpakaian mewah. Dua orang kawan lain yang berpakaian seperti orang-orang ahli silat hanya tersenyum-senyum saja. Agaknya mereka ini hanya pengikut dan memang mereka adalah tukang-tukang pukul pemuda si Ji itu. Pada saat itu, Sui In sudah selesai makan dan ia merasa lega bahwa gangguan itu datang setelah ia selesai makan, karena kalau tidak tentu akan mengganggu selera makannya. Ia merasa kenyang dan puas. Ikan li itu memang lezat sekali, dan jaya itu membuat perutnya terasa hangat, apalagi ditambah anggur merah. Ia tahu bahwa gangguan datang karena percakapan yang terang-terangan dan tidak lirik itu jelas ditujukan kepadanya. Di rumah makan itu, hanya ia seoranglah wanita yang makan sendirian. Ada pula beberapa orang wanita akan tetapi mereka makan dengan keluarga mereka dan kebetulan wanita yang masih muda hanya ia seorang. Siapa lagi kalau bukan ia yang mereka maksudkan. Ia pun tidak merasa heran ketika pemuda berpakaian mewah yang kepalanya besar itu dengan jalan terhuyung karena setengah mabok, menghampiri mejanya. Ia pura-pura tidak tahu, bersikap tenang saja sambil menghirup teh panas yang harum dari mangkuk teh yang kecil. Akan tetapi karena kebetulan duduknya menghadap ke arah meja di mana duduk pemuda berpakaian putih, untuk pertama kalinya sejak ia melihat pemuda ini masuk, ia memandang dan pada saat itu, si pemuda berpakaian putih juga sedang memandang ke arah mejanya. Alis yang tebal hitam dari pemuda berpakaian putih itu sedikit berkerut ketika dia melihat si kepala besar mendekati meja sui-in sambil cengar-cengir. Akan tetapi, hanya sebentar saja pandang mati mereka saling bertemu karena keduanya segera mengalihkan pandang mata. Sui-in harus memperhatikan pemuda mewah yang kini sudah berdiri dekat mejanya, bahkan kedua tangannya diletakkan di tepi mejanya, dengan jari-jari direntangkan seolah-olah hendak memamerkan cincin yang memenuhi semua jari kedua tangannya, kecuali ibu jarinya.